Beredar video di media sosial dengan narasi bahwa air zam-zam dilarang dibawa jemaah haji ke Indonesia karena tergolong radikal. Sebuah akun Twitter mengunggah video dengan narasi tersebut pada 16 Juli 2022. Benarkah air zam-zam dilarang dibawa jemaah haji ke Indonesia karena tergolong radikal? Dari penelusuran kami faktanya larangan itu terkait keselamatan di pesawat terbang. Kasih pelayanan dan pemulangan Dakar Bandara Jeddah Madinah, Edayanti Dasril Munir mengatakan, larangan tersebut sesuai aturan keamanan dan keselamatan penerbangan bahwa jemaah haji tidak boleh memasukkan air zam-zam ke bagasi. Dilansir dari situs resmi Kementerian Agama, Edayanti juga sudah pernah mengingatkan larangan ini sebelumnya kepada jemaah yang pulang ke tanah air. Edayanti menegaskan, setiap jemaah haji akan mendapatkan air zam-zam setibanya di tanah air. Kesimpulannya, klaim bahwa air zam-zam dilarang dibawa jemaah haji ke Indonesia karena tergolong radikal adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan. Misliding terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi. Medcom.id A part of Media Group Network.